Seh Abdul Hamid Abulung atau dikena dengan Datu Abulung Banyak cerita menarik tentang beliau Di antaranya tentang berpindahnya makam beliau Dari Desa Abulung ke Desa Sungai Batang Ada pun cerita tentang mengapa makam berpindah ke Desa Sungai Batang Dari makamnya terdahulu di Desa Abulung Desa Abulung dahulunya adalah sebuah perkuburan muslim masyarakat setempat Di situ pula lah Seh Abdul Hamid Abulung dimakamkan Setelah beberapa tahun kemudian Ada seorang perempuan dari masyarakat sekitar yang meninggal dunia Mayat perempuan itu oleh masyarakat dimakamkan Tepat di samping makam Seh Abdul Hamid Abulung Inilah awal ceritanya berpindahnya makam beliau Di samping perkuburan Desa Abulung itu terdapat sebuah sungai Yang bernama Sungai Martapura Pada masa itu tidak ada jalan darat untuk sarana perhubungan Sungai Martapura ini merupakan satu-satunya sarana perhubungan masyarakat Untuk bepergian dan merupakan jalur utama bagi para perdagang Untuk membawa atau mengangkut barang dagangannya Baik yang dari hulu sungai ke Martapura hingga Banjermasin Atau dari Banjermasin ke Matapura dan hulu sungai Pada suatu sore Ada sebuah perahu pedagang dari Desa Hilir Sungai Yang lewat penuh membawa muatan telur Untuk dijual ke Martapura Saat melewati sungai dekat perkuburan Desa Abulung Ini Tiba-tiba dari pinggir sungai itu ada suara seseorang yang memanggil pemilik perahu tersebut Merasa ada yang memanggil pemilik perahu itu Mengayuh perahunya ke tepi sungai Dan dilihatnya memang ada orang yang berdiri di tepi sungai Karena kemungkinan ada yang mau membeli barang dagangannya Pikir pemilik perahu tersebut Setelah sampai di tepi sungai Juragan perahu melompat ke darat Sekaligus mengikat tali perahunya Kemudian perahu itu berhenti dekat orang yang memanggilnya Dilihatnya Orang itu adalah seorang laki-laki tua Yang sedang memikul Dua buah batu nisan di atas kedua bahunya Sambil berjalan mendekati perahunya Hingga berhenti tepat di samping perahunya Assalamualaikum Kata pemilik perahu Kepada orang yang sedang berdiri di depannya Waalaikumsalam Sahut orang itu Wahai saudara Apakah keperluan Anda memanggil kami Apakah mau membeli barang yang kami bawa Tanya Juragan itu Maaf Saya memanggil Anda bukan untuk membeli barang dagangan yang Anda bawa Melainkan untuk minta tolong Kepala Anda Untuk membawa dan menyeberangkan saya ke seberang Sungai desa Sungai Batang Jawab orang itu Maaf Wahai saudara Anda akan melihat sendiri Bahwa perahu kami ini sudah penuh Dengan barang dagangan Dan lagi barang ini adalah telur Jadi kami tidak berani membawa Anda menumpang Karena takut mungkin telur-telur yang akan pecah terinjak Dan lagi akan menambah beban perahu kami Sedangkan ke tempat itu melawan arus sungai yang deras Kata pemilik perahu Mohon pengertian dari orang itu Baiklah kalau begitu Aku tidak akan memaksa Dan aku mohon maaf karena telah merepotkan Anda Kata orang itu Tidak apa-apa Jawab pemilik perahu itu Sambil melompat naik ke perahunya Kemudian pemilik perahu itu Melepaskan tali perahunya Dan berangkat menuju tempat tujuannya semula Yaitu ke Martapura Tidak berselang lama lewat lagi sebuah perahu dagang Yang penuh membawa muatan Dan ternyata Muatannya itu juga telur Ketika perahu itu hampir melewati orang itu Perahu tersebut dipanggilnya lagi Mendengar ada orang yang memanggilnya Pemilik perahu menghentikan jalan perahunya Tepat di depan orang yang memanggilnya tadi Assalamualaikum Kata pemilik perahu menyapa Orang yang berdiri di depannya Waalaikumsalam Jawab orang itu Wahai saudara Apakah ada yang anda perlukan Sehingga memanggil kami untuk berhenti Tanya pemilik perahu itu Maaf Saya merepotkan Tuhan Saya memanggil anda bukan untuk membeli barang yang anda bawa Melainkan untuk minta tolong kepada anda Untuk membawa dan menyeberangkan saya Keseberang sungai Di desa sungai Batang Jawab orang itu lagi Wahai saudara Anda akan melihat sendiri Bahwa perahu kami ini Sudah penuh dengan muatan telur Sedangkan tempat yang lainnya Tidak ada lagi Kecuali di atas telur-telur ini Dan lagi pula saat ini Arus sungai sangat deras Kecuali kalau sekiranya Saudara ikut menuju Menumpang dan berdiri Di atas telur-telur ini Dan telur-telurnya tidak pecah Silahkan naik ke perahu kami Kata pemilik perahu itu Kalau begitu baiklah Insya Allah Telur-telur anda tidak akan pecah Dan tidak akan terbebani Dengan keberadaan saya Di atas perahu ini Kata orang itu Dengan suara menyakinkan Mendengar jawaban orang itu Pemilik perahu mempersilahkan Untuk naik ke perahunya Hanya dengan sedikit Menghentakkan Menghentakkan Kakinya Orang tua itu Melompat ke atas perahu Di atas perahu Beliau tidak berdiam diri Di satu tempat Melainkan berjalan-jalan Ke depan dan ke belakang Namun anehnya Perahu tersebut Tidak oleng sedikitpun Bahkan kecepatannya Melebihi kecepatan Sebelum dinaiki oleh orang itu Padahal arus sungai saat itu Sangatlah deras Dan tidak dirasakan Ada beban tambahan Pemilik perahu tadinya Merasa sedikit was-was Kalau-kalau telur-telur Yang terinjak Orang itu Akan pecah Tetapi setelah Melihat kejadian itu Pemilik perahu Merasa takjub Atas kejadian itu Bahkan Ia merasa Ada sesuatu yang aneh Yang terdapat Pada diri orang tersebut Tak berapa lama Akhirnya perahu itu Sampai di seberang Dan turunlah orang itu Dari perahu Seraya berucap Terima kasih Atas pertolongan Tuhan Untuk menyeberangkan saya Hingga sampai ke tempat ini Ucap orang itu Ya Sama-sama Jawab pemilik perahu Sambil terheran-heran Saya tidak bisa memberikan Imbalan apa-apa Kepada juragan Cuma hanya bisa Mendoakan Semoga juragan selamat Sampai ketujuan Dimudahkan segala urusan Diberikan rejeki Yang banyak Serta halal Dan selalu mendapat rahmat Dan kasih sayang Dari Allah Kata orang tua itu Mendoakan Sang juragan Amin Sambung Sang pemilik perahu Selamat jalan Assalamualaikum Kata orang tua itu lagi Waalaikum salam Dan selamat tinggal Jawab pemilik perahu itu Setelah mengucapkan salam tersebut Orang tua itu Melompat dari perahu Bagaikan kilat Menuju hutan di depannya Dan hilang Dari pandangan mata Sambil terheran-heran Pemilik perahu Beserta rombongannya Meneruskan perjalanan Untuk membawa dagangannya Menuju Martapura Kemudian diketahui Bahwa orang tua Yang memikul dua buah Nisan di bahunya tersebut Adalah Seh Abdul Hamid Abulung Yang berpindah Dari kuburnya Di pekuburan Tepi sungai Martapura Desa Abulung Yang berpindah Untuk berkubur Ke hutan Di tepi sungai Martapura Desa sungai Batang Diceritakan Karena beliau Tidak mau Kuburnya Berdampingan Dengan seorang Perempuan Yang dimakamkan Di samping beliau Demikianlah Demikianlah Sebagian cerita Berpindahnya Makam beliau Dari desa Abulung Ketempat sekarang Desa sungai Batang Atas salah Dan semua kekurangannya Banyak Banyak Minta maaf Terima kasih telah menonton